Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin Almond Cheese Cookies Choco Nah ini enak banget teksturnya renyah crunchy tapi tetap lumer Almondnya ini berasa banget ya teman-teman karena ini salah satu menu jualanku juga dan ini beneran rasanya tuh enak pecinta almond pokoknya wajib banget coba cookies yang satu ini ya tuh hasilnya renyah dan ini crunchy ya penasaran gimana cara buatnya simak terus videonya sampai akhir untuk bahan-bahannya disini aku pakai 50 gram butter kalau mau enak teman-teman gunakan butter yang kualitasnya bagus ya lalu tambahkan 50 gram margarin aku pakai blue band kemudian tambahkan 60 gram gula halus nah gula halusnya ini mau aku ayak dulu karena gula halus itu sering bergerindil ya teman-teman jadi aku ayak dulu supaya tidak ada gula halus yang bergerindil dan masih keras nah kalau sudah diayak kemudian ini aku mau aduk menggunakan balon wix teman-teman bisa menggunakan mixer ya kalau teman-teman menggunakan mixer gunakan mixer dengan speed yang paling rendah cukup dimixer 1-2 menit aja jangan terlalu lama ya karena terlalu lama nanti akan menyebabkan cookiesnya itu menjadi meleber nah ini cukup diaduk sampai tersampur rata dan butternya menjadi lembut biasanya aku bikin dan campur menggunakan mixer ya tapi karena ini bikinnya sedikit jadi aku cukup menggunakan balon wix aja kemudian tambahkan 1 butir kuning telur aduk sampai tersampur rata aja ya nah kalau sudah tercampur rata selanjutnya tambahkan 175 gram tepung terigu protein rendah kemudian tambahkan 10 gram maizena tambahkan juga 10 gram susu bubuk lalu tambahkan 30 gram almond powder nah disini aku aduk rata menggunakan spatula seperti ini aduk sampai benar-benar tercampur rata ya nah setelah seperti ini ini mau aku lanjut aduk menggunakan tangan disini tanganku sudah bersih ya teman-teman lanjut aku aduk menggunakan tangan sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya itu sudah bisa dibentuk dan sudah tidak lengket lagi ya nah kalau teksturnya sudah seperti ini kemudian adonan mau aku pindahkan ke meja kerja dan ini mau aku bentuk disini aku menggunakan plastik dan aku gilas supaya tidak lengket ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman tadi tangan anakku itu mau ikutan nah ini untuk ketebalannya sesuai selera teman-teman aja disini aku sekitar setengah sentimeter ya untuk mencetaknya disini aku menggunakan pisau bergergi seperti ini aku gunakan pisau yang untuk memotong kentang ya teman-teman nah bagian pinggir-pinggirnya aku ratakan dulu membentuk kotak supaya nanti lebih mudah di cetaknya ya kalau teman-teman mau lebih mudah itu teman-teman bisa beli cetakan yang bergerigi ya bentuk kotak tapi disini aku karena tidak ada cetakannya jadi aku cetak manual nah supaya hasilnya sama disini aku ukur menggunakan penggaris untuk panjangnya aku ukur 3 cm dan untuk lebarnya itu 2 cm ya nah aku lebih sarankan sebenarnya menggunakan cetakan supaya lebih cepat kerjanya ya teman-teman untuk bentuknya itu opsional terserah teman-teman mau kotak oval atau bulat juga gak apa-apa ya dan ini dicetak sampai semuanya selesai nah setelah cookiesnya dicetak selanjutnya cookiesnya mau aku pindahkan ke atas loyang aku tata di atas loyang ya nah setelah ditata seperti ini selanjutnya bagian atasnya aku mau olesi dengan kuning telur disini aku ada kuning telur dan aku campurkan dengan setengah sendok teh minyak goreng kemudian aku beri 2 tetes pewarna kuning diaduk rata lalu ini mau langsung aku olesi di atas cookiesnya cukup 1 kali oles aja ya teman-teman nah ini diolesi menggunakan kuas yang halus ya di bagian atasnya seperti ini oh iya aku lebih salankan teman-teman setelah oles cookies jangan semuanya dioles dulu lebih baik teman-teman oles 1 baris kemudian langsung diberi topping atasnya ya karena ini aku oles semua jadi pada saat aku beri topping almond itu kuning telurnya itu keburu kering teman-teman jadi aku harus oles ulang supaya almondnya itu benar-benar menempel nah ini untuk toppingnya aku beri almond slice sebelah dan sebelahnya aku beri parutan keju seperti ini ya nah ini lakukan sampai semuanya selesai nah ini setelah semuanya di topping disini aku pakai 2 jenis topping almond keju dan full almond ya teman-teman selanjutnya ini mau aku panggang di suhu oven 150 derajat celcius selama kurang lebih 30 sampai 40 menit bisa menggunakan oven tangkering sesuaikan suhunya dengan oven masing-masing ya disini aku panggang cukup menggunakan api bawah aja nah ini cookiesnya sudah matang ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan oven tangkering itu disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini dia hasilnya 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 cakep banget warna kuningnya itu merata dan cantik ya teman-teman milk coklat ya teman-teman yang sudah dilelehkan kemudian semprotkan di atasnya membentuk zigzag seperti ini kalau teman-teman kurang suka menggunakan coklat ini bisa di skip ya nah ini dia hasilnya almond cheese choco udah jadi dan ini recommended menurut aku buat teman-teman yang pecinta almond ya teksturnya itu renyah garing tapi dia tetap lumer ya untuk satu resep ini menghasilkan 500 gram toples bulat seperti ini ya teman-teman disini tengahnya itu kosong karena tadi sudah dimakan anakku duluan tuh ini teksturnya garing dan ini coklatnya tadi belum set ya teman-teman tuh enak banget buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa di subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya